Jumat 24 September 2021, sekirap pukul 3.35 waktu Indonesia Barat, terjadi kecelakaan maut antara sebuah bus dan truk kontainer. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Wattes Purwodrejo, Kilometer 13, Kelurahan Sindutan, Kapanewon Temun, Kulonprogo. Akibatnya, bus tampak ringsek hingga terbelah dan dua orang dinyatakan meninggal dunia. Kesat lantas Polores Kulonprogo AKP Apurwanta kemudian menjelaskan kronologi kecelakaan tersebut. Bermula saat truk kontainer diparkir di bahu jalan, truk tersebut telah menyalakan lampu hazard. Kemudian dari arah belakang melaju sebuah bus dengan kecepatan cukup kencang, lalu menabrak truk kontainer dari belakang. Hal itu terjadi diduga karena sopir bus mengantuk. Dikutip dari Tribunus.com, Jumat 24 September 2021, kondisi bus tampak mengalami rusak berat. Bagian depan dan samping serta kaca bus terlihat pecah. Sementara truk kontainer mengalami kerusakan di bagian belakang dan depan. Perwanta menjelaskan lima orang menjadi korban dalam insiden itu. Satu orang yang merupakan kernet bus dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan satu korban lainnya yang merupakan penumpang bus meninggal di rumah sakit. Sementara tiga orang lainnya menerita luka-luka. Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati